Kali ini saya akan ceritakan kisah klien saya yang menurut saya cukup unik, lucu, dan insya Allah ada pelajaran penting yang nantinya bisa ibu petik, lalu ibu terapkan dalam ikhtiar mengutuhkan rumah tangganya. Alhamdulillah saya sudah dapat izin dari klien untuk membagikan kisah ikhtiarnya bersama dengan saya sebagai pembelajaran bagi ibu-ibu yang sedang nonton di sini. Persetujuan klien ini menurut saya penting karena beberapa orang di media sosial saya itu banyak yang komentar. Mbak Meda ini kan kisah klien rahasia dong, kenapa dibagikan? Nah sebagai informasi ibu saya jelaskan di sini ya bahwa tiap kasus klien yang saya ceritakan ulang dalam bentuk video panjang maupun pendek itu sudah mendapatkan persetujuan dari klien. Gak apa-apa mbak, boleh silahkan di-share supaya klien-klien Mbak Meda yang lain bisa dapat pembelajaran dari kasus saya. Nah sebelumnya silahkan catat dulu kontak saya yang 085-8888-4232. Ibu boleh menghubungi melalui chat whatsapp maupun telepon kemudian menjelaskan masalah atau keluhannya secara detail. Dan jika ibu berkenan, ibu bisa ikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya. Bimbingan spiritual rumah tangga ini sifatnya psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu lalu memberikan solusi lahirnya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura dia tarik ibu. Medan energi di sekeliling tubuh ibu atau saya menyebutnya sebagai aura ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri ibu. Seperti lebih mudah melulukan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri hingga menarik orang-orang serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabulnya hajat ibu. Setelah aura diperbaiki, saya akan berikan bimbingan mengenai apa yang perlu ibu lakukan. Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segan menghubungi saya ya. Jadi ibu, klien saya ini sudah tahu bahwa suamunya selingkuh. Karena penasaran siapa selingkuhannya, bagaimana caranya selingkuh, sejak kapan selingkuhnya, sudah sampai mana perselingkuhan itu, akhirnya klien nekat untuk memasang GPS pada mobil yang biasa dikenakan sang suami pergi bekerja. Wah, itu pas pasang GPS, saya paksakan untuk beranikan diri, mbak. Tangan saya gemetar, jantung saya berdebar kencang karena takut ketahuan suami. Tapi akhirnya saya bisa pasang GPS dengan baik dan terkoneksi di HP saya, ungkap klien saya, bu. Nah, setelah pasang GPS di mobil suaminya, klien saya beberapa kali melihat mobil suami selalu parkir di sebuah mal. Jadi saya penasaran, mbak. Kok tiap sore sepulang kerja, suami rajin banget mampir ke mal yang sekarang sudah sepi di kota saya. Akhirnya saya nekat. Saya pinjam mobil teman saya untuk menguntit suami main ke mal. Di situ saya melihat suami sama wanita. Dalam beberapa menit, kursinya itu ditidurkan sampai dua orang itu nggak kelihatan. Selanjutnya, saya melihat mobil itu bergoyang, mbak Meda. Ternyata seperti itu cara suami saya selingkuh selama ini. Di parkiran mal. Kok sampai nggak ketahuan sama CCTV mal ya, mbak? Harusnya ketahuan sih, biar diviralin sama pihak mal. Ungkap klien saya, bu. Nah, sampai sini ceritanya, sudah lucu apa belum, bu? Harusnya sih, ibu ketawa ya. Karena meskipun mengenaskan, bagi klien saya yang sudah memergogi suaminya selingkuh di mal, tapi ini selingkuhannya unik, bu. Di dalam mobil, di parkiran mal, dan itu mobil bergoyang beberapa kali, kata klien saya. Ini termasuk kasus perselingkuhan unik, bu. Karena biasanya, suami selingkuh itu di hotel, kos-kosan, kontrakan, di Oyo. Tapi kali ini, di dalam mobil dan di parkiran mal. Lalu, saya sarankan klien menambahkan 17 catas olensia adara ke dalam pemangi mobil suaminya. Saya bantu berikan doa afirmasi khusus yang perlu dibaca klien untuk melindungi suami dari pengaruh buruk pihak ketiga. Oh iya, olensia adara adalah aroma terapi spiritual dengan energi doa buka aura untuk membantu membersihkan tubuh dari pengaruh buruk dan menjaga aura daya tarik istri. Cara penggunaannya bisa diteteskan langsung sebagai wawang yang tumbuh, bisa diteteskan pada diffuser, kemudian kuapnya ini bisa dihirup oleh seluruh anggota keluarga. Bisa juga diteteskan pada produk kecantikan ibu, seperti sabun, sampo, lotion, lulur, dan sebagainya. Sehingga manfaatnya ini bisa menjaga aura daya tarik istri. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pewangi mobil. Nah, ini yang dilakukan klien saya bu, menambahkan 17 catas olensia adara di dalam pewangi mobil sang suami yang biasa digunakan untuk bergoyang sama selingkuhannya. Alhamdulillah, 11 hari kemudian pas keikhtiar tersebut, klien mengabari saya bu, Tuhan mengijabai ikhtiar klien saya. Mobil yang biasa digunakan suaminya berzina, sulit dinyalakan, hingga akhirnya harus masuk bengkel. Biaya reparasinya mahal, mbak. Kata suami, ya sudah, naik motor dulu kerjanya. Ini kabar baik untuk membuat suami berhenti selingkuh sejenak. Mobil yang rusak ini tadi, entah karena hasil ikhtiar istri sah, atau memang sudah waktunya rusak, Wabahualam bu, semua terjadi atas gandang Tuhan yang maha kuasa. Nah, sekarang saya dan klien sedang merencanakan strategi lanjutan untuk menuduhkan hati suami agar kembali fokus pada anak istri seutuhnya. Yang terpenting, sekarang suami sudah tidak punya media khusus untuk selingkuh. Mari doakan bu. Semoga ikhtiar saya bersama klien bisa berjalan lancar. Nah, bagi ibu-ibu yang tertarik ikhtiar untuk membersihkan diri dan keluarganya dari ilmu pelet, sihir, energi negatif, ilmu hitam, dan sebagainya, kemudian ingin menguatkan aura dia tariknya, bisa memanfaatkan oleh insya adara. Untuk pemesanan, bisa hubungi melalui chat WhatsApp dan telpon di nomor 0858-8888-4232 atau klik link di bawah ini untuk terhubung pada chat WhatsApp otomatis.